Syederelun Baitulmal Kabupaten Aceh Selatan menghadiri sosialisasi pembentukan Baitulmal Gampong di Kecamatan Klut Utara pada Rabu 6 Maret 2024. Sosialisasi ini diikuti 21 geci, imum masjid, sekdes, kasih kesejahteraan Gampong dan penyuluhan agama dari kantor urusan agama atau KUA. Sosialisasi BMG dibuka langsung oleh Sekcam Klut Utara, Teku Muzahar, mewakili camat setempat Ari Warisman. Dalam sambutannya, Teku Muzahar menyampaikan dukungannya terhadap pembentukan BMG di Kecamatan Klut Utara. Menurutnya, pembentukan Baitulmal Gampong merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pengelolaan zakat di tingkat gampong. Sementara itu, Angkota Badan Baitulmal Aceh Selatan, Ambri Saldin, menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi pembentukan BMG sebagai amil zakat di tingkat gampong ini digelar secara cepat di seluruh kecamatan dalam wilayah Aceh Selatan. Pembentukan BMG merupakan amanah Kanun Aceh No. 3 tahun 2021 perubahan atas Kanun Aceh No. 10 tahun 2018 tentang Baitulmal. Disebutkan susunan organisasi Baitulmal Kabupaten salah satunya adalah BMG. Dalam menjalankan tugasnya, hubungan BMK dan BMG bersifat koordinatif dan pembinaan. Susunan amil dari BMG terdiri dari Dewan Penasihat dan Pengurus. Dewan Penasihat diisi oleh Gecik Gampong dan Tuhaput, sedangkan pengurus terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Pendahara. Selain itu, Tengku Misbar juga mengatakan Ketua BMG dijabat langsung oleh Imum Cik Gampong. Jika diperlukan, BMG juga bisa membentuk urusan pengumpulan zakat, pendistribusian, serta urusan wakaf dan harta keagamaan lainnya. Ia menuturkan, selain mengurus zakat, BMG juga bertugas menginventarisir Mustahik, Muzaki, Anak Yatim, beserta walinya, serta calon Mustahik, dan senif-senif lainnya. Di samping itu, BMG juga menginventarisir aset wakaf yang terletak di Gampong. Terkait honorium, pengurus BMG dapat diplotkan pada hak amil. Meski demikian, senif amil tetap bisa diambil dengan jumlah presentasi sebatas kewajaran dari total zakat yang terkumpul. Kabupaten DPMG Aceh Selatan, Mas Rijal S.E. menyampaikan kebiasaan masyarakat selama ini dalam menunaikan zakat fitrah ialah melalui Tengku Imum yang bertindak sebagai amil dibantu beberapa petugas lainnya. Amil tersebut terbentuk bersifat insidentil semata, tidak permanen, begitu zakat diterima dari masyarakat langsung disalurkan kepada Mustahik. Hal ini lanjutnya tidaklah serta-merta merubah pola yang sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat, melainkan hanya ingin mengatur agar pengelolaan zakat di Gampong itu lebih tertib dan seragam secara kabupaten. Kegiatan sosialisasi pembentukan BMG di Kejamatan Glut Utara ditutup dengan sesi tanya jawab para gecik gampong yang hadir tampak antusias mengikuti sosialisasi tersebut. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.